Seorang pejalan kaki meninggal dunia setelah tertimpa mobil boks yang terguling di Jalan Raya Sukomoro, Magetan. Pengemudi mobil boks awalnya berupaya menghindari pejalan kaki, namun naas mobil menabrak pembatas jalan hingga akhirnya terguling dan menimpa pejalan kaki. Kecelakaan lalu lintas terjadi di Jalan Raya Magetan, Maospati, tepatnya di Kelurahan Tinap, Kejamatan Sukomoro, Kabupaten Magetan. Sebuah mobil boks terguling dan menimpa pejalan kaki hingga tewas pada Kamis pagi. Laka lantas antar kendaraan dengan pejalan kaki ini bermula pada saat mobil boks bernopol AE9097NK yang dikemudikan oleh Suyadi, 45 tahun, warga desa Peloso Trimil, Kejamatan, Panean, Magetan, melaju dari arah barat ke timur atau dari Magetan menuju Maospati. Awalnya pengemudi berusaha menghindari pejalan kaki yang saat itu hendak menyeberang jalan, namun sayang mobil justru menabrak median jalan dan terguling menimpa korban. Korban Kaminem, 67 tahun, warga desa Kembangan, Kejamatan Sukomoro, Magetan meninggal dunia di lokasi. Polisi terpaksa mengerahkan truk derek untuk mengevakuasi korban yang tertimpa mobil boks. Untuk kejadian laka tadi itu ada mobil boks dari sebelah barat, dia di jalur cepat misalnya ya sebelah kanan, ada tiba-tiba ada ibu-ibu nyeberang, akhirnya untuk sopir boks sendiri itu hilang kendali, akhirnya membantik ke kanan, akhirnya tetap ninggal ibu itu, ini sudah meninggal pembatas jalan, akhirnya untuk mobil boksnya hilang ke sebelah kiri dan menimpa ibu-ibu itu, terguling menimpa korban. Meninggal? Untuk korban meninggal. Jadi laka lantas antara penyeberang jalan dengan kendaraan kut, saat ini memang masih kita dalami apa penyebab terjadinya kecelakaan itu, kami masih menggalami pemeriksaan saksi dan melaksanakan lapis kabel, saat ini kami melaksanakan evakuasi kendaraan dulu sama evakuasi jenazah dibawa ke rumah sakit. Pertanapanya kan mobil boks? Belum tahu, belum tahu, kita belum membuka, sopirnya masih kita amankan karena kondisinya sok. Menimpa korban dan perbalik ya? Menimpa, menimpa korban. Berapa orang ya? Satu korbannya satu orang. Setelah berhasil dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke kamar jenazah rumah sakit umum daerah RSUD Dr. Saidiman Magetan. Polisi juga mengamankan mobil boks berikut sopirnya untuk dimintai keterangan. M. Ramzi, JTV, Magetan